Intro Dari video amatir, sebuah sedan terbakar usai kecelakaan di jalan tol Trans Sumatra, ruas terbanggi besar Bakoheni di kilometer 96. Kecelakaan maut ini melibatkan mobil truk dan sedan. Mobil jenis sedan yang terbakar diketahui dikemudikan oleh Hadi Prayitno yang membawa serta istri dan anaknya serta kerabatnya. Keempat korban tewas terbakar di dalam mobil, sedangkan dua korban lainnya mengalami luka parah dan telah dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui sebab pasti kecelakaan, namun diduga pengemudi mobil sedan mengantuk saat melaju dari terbanggi besar menuju Bakoheni. Mobil berpindah ke jalur lambat lalu menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya. Sementara pengemudi truk kini sedang diperiksa di Maposek, Natar. Akibat kecelakaan ini, arus terlalu lintas ruas tol terbanggi besar Bakoheni kilometer 96 sempat tersendat. Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih mengidentifikasi korban yang ada di dalam mobil. Terima kasih telah menonton!